Pemirsa di seluruh tanah air, kita lanjutkan perbincangan dengan Satri Rui Bo. Ini anak ajaib, 12 tahun, bisa bikin novel, dan aslinya berbahasa Inggris, dan terdimahkan ke bahasa Indonesia baru dicetak. Begitu ya Bo? Iya. Kalau Bo sendiri pengennya yang terbit dalam bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesia? Saya sih pengennya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya? Iya. Pernah dibaca oleh native speaker? native speaker. Orang bule, beneran. Belum. Pernah dibaca oleh orang yang paham bahasa Inggris? Pernah dong? Yang terjemah ini siapa? Itunya, beneran. Berarti dia ngerti ya? Iya. Ngerti dengan apa komen dia terhadap novel ini? Yang bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Dia bilang apa sama Bo? Ini hebat, ini ajaib, atau ini biasa aja? Kalau itu sih dia bilang, ini keren. Keren? Ini udah gitu aja. Ini bakal, menurut Bo bakal laku gak? Insya Allah sih. Insya Allah bakal laku. Apa yang hebat novel ini? Enggak tahu. Saya udah baca sedikit, itu sedikit banget belum selesai. Jadi kalau menurut Bo, apanya yang hebat? Jadi novel saya ini? Tadi doang ya? Coba nih, global warming. Kan sekarang dunia kita udah kena global warming. Seluruh dunia, seluruh dunia. Pernah gak berpikir bisa ke dunia lain lah, kebalikan dari dunia ini. Yang lebih enak, yang gak ada asap kendaraan, gak ada asap rokok, gak ada polusi lah. Kayak di surga? Iya. Tapi buka cerita surga ya? Buka. Oke, terus? Saya tuh pengen buat dunia kebalikan dari dunia yang sekarang ini. Jadi sekarang, benda-benda, misalnya mobil gitu, sekarang gak menggunakan asap lagi, gak menggunakan gas lagi. Menggunakan tenaga magnet. Tenaga magnet gitu, jadi gak usah pakai brand lagi. Dia ngambang? Iya. Petrus? Terus kalau misalnya... Itu kan teknologi di situ, tapi cerita keseluruhannya ini tentang Willy ini ngapain dia? Dia tuh dengan tidak sengaja, accidentally, pergi ke... Dia tuh gak sengaja, masuk kan, dia kan baru pulang ke sekolah. Di rumahnya tuh kosong. Dia ceritanya anak umur 12 tahun juga? Anak umur. Seumuran ya? Iya, dia kelas 8 lah, jadi 14 lah. Kelas 8, oke. Seorang anak 14 tahun, Willy Farkis. Dia hidup di mana? Di Plainsville. Di mana tuh? Gak tau, itu... RRG mana, RR mana, gak jelas. Tapi bukan di Indonesia ya? Oke, terus? Jadi si Willy ini menemukan sebuah dunia... Dia menemukan cermin ajaib. Yang membawa dia ke sebuah dunia baru lah. Dunia evolusi lah. Cermin ajaib tuh apa? Cermin ajaib? Sebuah cermin yang ditemukan Willy di kamar ibunya. Di basement lah. Tapi sebetulnya ibunya tuh udah tau kalau itu tuh... Cermin ajaib? Iya. Udah mengetahui sebelum Willy lah. Willy-nya baru taunya gitu. Ajaibnya apa? Itu kayak cermin itu gak yang dalam cerita sendera? Siapa nih yang paling cantik? Bukan. Jadi Willy tersedot masuk ke dalam itu. Masuk ke cermin? Iya. Pas keluar, dia ada di dunia lain. Dunia lain yang sangat berbeda dengan dunia sekarang. Dunia lain tuh bedanya apa? Dunia lain. Dunia... Saya bilang ini down side world. Down side world tuh lebih futuristik daripada dunia yang sekarang ini. Juga udah gak terlalu banyak polusi. Futuristiknya apa? Terus ada MP3, MP5, itu ya futuristiknya gitu. Misalnya apa lagi? MP5, terus sebuah kotak yang bisa nyimpen bareng-bareng. Jadi gak pake tas lagi, gembol-gembol beras. Jadi pakai kotak ini, tinggal tekan, bareng-bareng masuk, mengecil. Kalau mau diambil lagi, ambil lagi jadi gede lagi. Kayak kontang Doraemon. Kontang Doraemon tapi pakai kotak. Semuanya bisa masuk ke situ? Bisa. Tapi ada maksimum kapasitasnya ada. Tapi semua bisa kecil, bisa masuk ke situ. Nah kotaknya bisa dibawa. Terus bebannya jadi lebih ringan, lebih berat, Atau bentuknya aja yang kecilnya tuh udah lebih? Bentuknya kecil, tapi kalau muscle berat mah gak. Gak ngaruh. Cuma dia jadi padat aja gitu ya. Terus kalau MP5 itu apa? MP5 itu pembaharuan lah. Dari MP3, MP4 yang keluar-keluar banyak ini. Jadi kalau MP5 itu bisa dengerin musik, terus... Ya MP3 doang bisa dengerin musik. MP3 itu bisa dengerin musik. Terus? Terus MP4 bisa video kan? Kalau ini... Kalau ini gabungan dari semuanya. Jadi ini bisa ngasih internet. Dari internet bisa... Apa? Ituin lagu. Bisa ngeplay lagu, tapi gak usah diambit lagi. Langsung di itu aja. Itu diambil lagunya. Langsung dimasukin ke MP5 kita. Di download? Ya download. Tapi gak usah pake itu lagi. Apa? Download itu rap-nya. Jadi langsung... Lagunya langsung masuk lah ke MP5 kita. Jadi tinggal milih-milih. Kayak iPod? Iya. Bedanya dengan iPod apa? Ini lebih... Layarnya lebih ini... Apa? Lebih... Lebih bagus lah. Lebih bagus? Kayak iPad kali. iPad padahal waktu itu belum ada ya? Belum disebut-sebut juga. Bahkan belum kepikiran kali sama Steve Jobs ya. Gue udah duluan. Tahu. Terus apa lagi yang... Futuristiknya apa lagi? Ada namanya skyboard. Skyboard. Oh iya. Yang bisa... Kecepatannya berapa? Kecepatannya 90 km per jam lah. Oh. Saya cetak kali disini. Disini 1 km per jam nih tulisnya. 90, 1... Ya bisa berapa aja lah. Oh kalau 1 km per jam? Pelan. Itu kendaraan di dunia? Itu kalau pelan aja. Kalau bisa dimaksimumin 90 km per jam bisa aja. Gak bisa. 90 km kenceng dong. Itu dia naik di atasnya. Kayak ini skyboard. Kita disini dia jalan. Dia pake magnet juga? Pake magnet juga. Semua... Semua... Apa? Kendaraan yang di... Downside World itu pake... Gak pake gas. Tapi pake... Apa? Kekuatan magnet. Gak pake gas. Bukan gas. Gak pake minyak. Gak. Semuanya pake magnet. Iya. Pake listrik. Iya pake. Ada apa aja di dunia itu? Dunia terbalik apa istilahnya? Downside World. Downside World. Ada apa aja? Mobil aja? Ada. Mobilnya sama dengan disini? Ya tapi... Merknya beda. Tapi... Bodinya juga beda sih. Terus gak ada bannya. Gak ada bannya. Gak ada kenal pot. Gak ada ban. Kayak mobil itu dong. Mobil... Batman, Superman. Iya. Mungkin kali ya. Atau kayak mobil dalam Harry Potter juga ada mobil. Mobil terbang. Iya. Kayak begitu juga. Tapi kan satu terbang. Ada mobil terbang. Waktu dia... Itu yang itu. Waktu mau ke... Apa kalau dalam Harry Potter dunia itu namanya apa? Itu kan dunia... Apa? Dunia para penyihir ya. Dunia para penyihir ya. Lupa namanya. Nah kalau dia kan bisa naik mobil ya ke sana ya dari rumahnya ya. Iya. Kalau ini melalui cermin itu. Nah yang punya cermin itu siapa aja? Sebetulnya itu punya kakeknya. Kakeknya Willy. Kakeknya Willy itu menemukan sebuah mata air. Sebuah mata air di mana? Di hutan itu. Terus dia menemukan kalau mata air itu tuh adalah itu ke dunia daun saya itu. Nah akhirnya mata air itu diambil. Dicampur sama... Apa? Bahan-bahan kimia gitu. Dijadikan kaca akhirnya. Ya gitu. Terus jadikan kaca terus bisa masuk. Kakeknya juga berarti sebenarnya udah pernah berpetualang juga di situ. Terus bisa balik lagi nggak? Oh bisa. Tinggal bolak-baliknya langsung masuk lagi. Di sana tuh ada siapa di dunia terbalik itu? Di situ tuh ada kebalikan dari... Kebalikan personality dari... Ada kebalikan personality dari Willy. Terus teman-temannya Mendy, Denny itu teman baiknya Willy. Di mana? Di dunia nyata? Dunia nyata. Dunia nyata Mendy tuh baik. Kalau Denny juga pinter biologi. Kalau di dunia terbaliknya, Mendy tuh gimana ya? Apa? Beda banget. Beda banget. Lebih kayak... Apa sih? Serem? Ya serem. Muka yang serem? Iya. Kalau Willy tetap? Willy tetap. Tapi di kebalikannya juga, apa? Itu lebih evil lah. Willy-nya lebih evil di dunia kebalikan itu. Lebih evil tuh apa? Lebih jahat. Kan kalau Willy kan dunia nyata baik. Jadi kalau di kebalikannya, Willy tuh jahat. Lebih jahat? Iya. Kenapa nggak Mendy lebih baik? Gimana ya? Kalau positif kan, itunya negatif. Kalau positif sama positif, ya gimana ya? Nggak seru ya? Iya, nggak seru. Nah, terus temen-temennya Willy siapa? Denny? Denny, Mendy. Mendy tuh di dunia nyata sebenarnya ada. Terus pernah ditanya nggak di dunia nyata? Lu ada tuh di situ gitu? Oh, di dunia nyata ini? Oh, nggak sih. Nggak dalam ceritain nih? Nggak dalam ceritainnya. Nggak, itu belum dikasih tahu. Willy belum kasih tahu siapa-siapa pun di dunia nyata. Oh, hanya dia seolah-olah hidup yang di dua dunia begitu? Sama ibunya yang tahu. Oh, ibunya? Ibunya suka ikut? Ibunya jadi jahat dong di situ? Oh, nggak. Ya, kalau ibunya saya belum buat karakter ini. Karakter downside world-nya. Oh, dia nggak banyak di cerita itu? Dia cuma supaya karakter pendukung lah. Seru banget ini novelnya. Ntar kita terusin ya, Willy ya. Pemirsa, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan perbincangan dengan Satrio Wibobong.